Ketahuilah bahwa kerajinan dan ketepunan dalam kebaikan akan membawa kebertahan. Akan tetapi kerajinan dan ketepunan dalam membuat intrik-intrik jahat yang memutar balikan fakta persidangan hanya untuk menjelat terdakwa akan membawa malapetaka. Na'udzubillah bin Zalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai meninggalnya seorang jaksa penuntut hybridizik. Sebagaimana diberitakan teman-teman bahwa Nanang Gunaryanto itu meninggal dunia. Beliau adalah salah satu jaksa yang menuntut 6 tahun penjara untuk Habib Rizik. Yang sebelumnya, kita juga sudah tahu teman-teman, ada seorang hakim yang memfonis Habib Rizik dengan hukuman penjara 4 tahun juga meninggal dunia, yaitu Bapak Suryaman. Jadi Bapak Suryaman ini bagian dari hakim yang memfonis Habib Rizik 4 tahun penjara. Sementara, Nanang Gunaryanto ini adalah seorang jaksa yang menuntut Habib Rizik 6 tahun penjara. Dua-duanya telah meninggal dunia, teman-teman. Dan kalau kita ingat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, bahwa Habib Rizik pernah mengatakan, setelah vonis hakim, Habib Rizik mengatakan, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan ini sudah menuai titik terang, teman-teman. Dua orang sudah meninggal dunia. Jadi apa yang disampaikan Habib Rizik ternyata menjadi salah satu sinyal bahwa hakim dan jaksa ini akan berhadapan dengan Habib Rizik di akhirat kelak. Karena Habib Rizik jelas menuntut keadilan, teman-teman. Karena menurut Habib Rizik, apa yang disampaikan itu dalam kondisi yang sihat dan benar ketika membuat testimoni di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sementara pihak hakim dan pihak jaksa ini menyalahkan Habib Rizik. Karena Habib Rizik ini dalam kondisi katanya terkena COVID-19. Namun sisi lain, Habib Rizik mengatakan bahwa kondisinya pada waktu itu sehat. Karena kalau kita melihat berita yang kemarin itu, ada Dr. Lois ini menyampaikan berita pohong katanya. Tetapi ini dibebaskan karena sudah ada klarifikasi apa yang disampaikan oleh pihak Dr. Lois. terkait orang yang meninggal itu bukan karena COVID-19, tetapi karena interaksi obat. Dan enam obat yang diberikan, yang membuat yang terkena COVID-19 itu meninggal dunia. Jadi ini dianggap adalah penyampaian berita pohong. Dan ini salah sesuai dengan undang-undang IT. Tetapi pihak yang berwenang ini melepaskan Dr. Lois. Karena sudah minta maaf dan tidak mengulangi dan tidak melarikan diri. Nah, kalau pasal berita pohong ini dikenakan kepada Dr. Lois dan kepada Habib Rizik, tetapi perlakuannya kok berbeda. Habib Rizik ditahan, sementara Dr. Lois ini dibebaskan. Nah, ada yang menarik teman-teman terkait meninggalnya Hakim Suryaman dan Jaksa Ganang Gunaryanto ini ada salah satu orang yang disorot oleh netizen. Yaitu orang yang melaporkan Habib Rizik terkait data swab rumah sakit umi yaitu Bima Arya. Ini menjadi sorotan dari para netizen. Lalu apa yang disampaikan netizen, teman-teman, kepada Bima Arya selaku pelapor yang melaporkan Habib Rizik siap terkait data swab rumah sakit umi. Kita baca beritanya, teman-teman. Ini kita ambil dari galamedianew.com Jaksa penuntut Habib Rizik siap meninggal dunia. Instagram Bima Arya mendadak kena teror warganet. Nah, ini netizen sudah mulai menyorot kepada Bima Arya. Salah satu Jaksa penuntut umum JPU yang menuntut Habib Rizik siap atas kasus tes swab rumah sakit umi Bogor, Nanang Gunaryanto meninggal dunia pada Jumat 16 Juli 2021. Kabar meninggalnya Nanang disampaikan oleh akun Instagram resmi milik Kejaksaan RI. Jaksa akung RI beserta jajaran mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiaksa hebat Nanang Gunaryanto SHMH Kasubdit penuntutan TPUL Pidum Gejagung tulis Instagram at Kejaksaan RI. Nanang meninggal dunia di Rumah Sakit Betesda, Yogyakarta pukul 06.00 WIB pada Jumat 16 Juli 2021 pagi. Jumat 16 Juli 2021 jam 06.00 WIB di Rumah Sakit Betesda, Yogyakarta sambung akun Instagram Kejaksaan RI. Kabarnya meninggalnya Nanang mendapat perhatian publik. Hingga wali kota Bogor, Bima Arya Sugiharto juga ikut terseret dan namanya disebut-sebut oleh warganet. Jelas teman-teman, karena Bima Arya yang melaporkan HB Sik ke pihak kepolisian terkait data swab rumah sakit UMI. Jadi ketika meninggalnya Suryaman, ini seorang hakim, kemudian meninggalnya seorang jaksa penuntut-penuntut Habib Rizik, yaitu Nanang Gunaryanto. Kemudian yang disebut-sebut oleh netizen adalah Bima Arya. Karena Bima Arya adalah sosok yang juga ikut terlibat dalam pelaporan kepada Habib Rizik. Diketahui, Bima Arya merupakan salah satu pelapor Habib Rizik terkait dengan kasus tes usap rumah sakit UMI Bogor. Saat itu, Bima Arya menjadi saksi dalam sidang perkara tes usap rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Bima Arya memberi kesaksian dan menyatakan saat itu rumah sakit UMI tak kooperatif sehingga muncul kasus yang menjerat Habib Rizik siap sekarang. Bersama dengan kabar meninggalnya JPU Nanang, Instagram Bima Arya at Bima Arya Sukiarto dipenuhi oleh kolom komentar dari warganet. Laki nggak enak tidur ya Pak, Dikdukser pengadilan akhirat menanti Anda. Tulis akun at bug, bintang-bintang-bintang. Kemudian ada seorang netizen lagi yang menulis, Hakim dan jaksa sudah menunggumu, Pak, di kursi pesakitan akhirat. Dan kami pecinta imam besar akan duduk di kursi para saksi. Demi Allah, tidak ada yang bisa menolong kalian. Tulis akun at is. Kemudian ada lagi teman-teman, acting mulu, siap-siap menyusul Pak Jaksa dan Pak Hakim. Tulis akun at dao, bintang-bintang-bintang. Hakimnya sudah ada, Jaksanya hari ini ya ngelaporin. Tulis akun at jam. Kapan nih giliran nyusul Pak? Tulis akun at angs. Jadi itu teman-teman beberapa komentar warganet yang di sana membuka ruang. Membuka ruang sebenarnya dialog dengan Bima Aria. Karena tidak ada dialog, maka Instagram Bima Aria dipenuhi oleh kolom para netizen yang mengaitkan terkait meninggalnya Hakim Suryaman, kemudian Jaksa Nanang Gunaryanto. Ini cukup menarik teman-teman, karena bagaimanapun juga, Bima Aria juga terlibat dalam hal pelaporan Habib Rizik siap. Nah, kalau mereka itu mencintai Habib Rizik, kenapa harus dilaporkan? Karena hal seperti itu kan bisa diselesaikan. Sesuai dengan aran Kapolri bahwa tidak semua persoalan Undang-Undang ITE, pelanggar Undang-Undang ITE itu, selalu dihukum penjara. Ada restoratif justice, ada penyelesaian di luar hukum. Kalau semua yang melaporkan, kemudian korban itu sudah damai, kenapa harus diproses secara hukum atau dipenjara? Karena proses penjara adalah proses yang terakhir. Tetapi lebih dikedepankan restoratif justice. Itu adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Kapolri. Nah, kemudian dalam prosesnya, teman-teman, kemarin adalah kasus Dr. Lois yang menyampaikan dalam arti tanda petik, dikatakan sebagai penyiaran berita bohong terkait orang yang meninggal bukan karena COVID-19 tetapi karena obat. Itu dianggap penyampaian berita bohong. Tetapi akhirnya ada penyelesaian dengan restoratif justice sehingga Dr. Lois itu dibebaskan. Tetapi masalahnya, kenapa Habib Rizik kok ditahan? Kok tidak sama restoratif justice kepada Dr. Lois dan kepada Habib Rizik? Nah, inilah proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Habib Rizik menyatakan ini adalah sebuah penjaliman. Dan ini perlu ada proses selagi. Sehingga Habib Rizik menyatakan banding. Tetapi, ujung semua itu sebenarnya keadilan yang sebenarnya adalah pengadilan di akhirat. Karena itu memang benar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa Habib Rizik memang tidak menerima keputusan dari para hakim kemarin yang mefonis 4 tahun penjara. Maka, sekali lagi, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Itulah kata akhir dari Habib Rizik. Itu, teman-teman, pembahasan kita kali ini terkait meninggalnya jaksa penuntut Habib Rizik dan hakim yang mefonis Habib Rizik yang ada kaitannya dengan Pima Area. Jadi, ada beberapa netizen yang memberikan komentar negatif kepada Pima Area karena melaporkan Habib Rizik yang akhirnya Habib Rizik di penjara sampai hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Suka selalu. Sampai jumpa pada video yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 29 Bapak Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekes serta keras kepala dalam mengartikan keonaran menurut tafsirnya sendiri menurut tafsirnya sendiri tanpa memperdulikan makna bahasa yang terkantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun tafsir otentik yang termaktub dalam penjelasan Pasar 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 sambil mengkina saksi ahli hukum pidana Dr. Muzakir dengan menyebut pendapatnya terlalu bombastis. Padahal makna onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rujukan resmi bahasa Indonesia adalah huru hara, gempar, keributan, dan kegaduhan. Sedang keonaran artinya lebih khusus lagi yaitu kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Dan tafsir otentik keonaran sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasar 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 menyatakan keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncakan antipenduduk yang tidak sedikit jumlahnya kekacauan, muat, juga keonaran. Saksi ahli teori hukum pidana Dr. Abdul Khair Ramadan menyatakan di depan persidangan dan dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 76 sebagai berikut dengan adanya penafsiran penafsiran otentik ini maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang. Itulah sebabnya saksi ahli pidana, hukum pidana Dr. Muzakir di depan persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 28 menyatakan Dengan demikian demonstrasi, komprensi pers dan tuitan-tuitan atau tweet pro dan kontra di media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk keonaran di kalangan rakyat. Jika pro-kontra diartikan keonaran negatif hakim yang mulia sebagaimana tafsir aneh jaksa penuntut umum maka berarti pro-kontra suami istri dalam rasa masakan di rumah juga keonaran dan pro-kontra anggota DPR RI setiap hari di gedung parlement keonaran serta pro-kontra pendapat netizen di medsos yang terjadi setiap detik dan setiap saat juga harus disebut keonaran lalu apa semua juga melanggar pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 jadi jelas bukan pendapat Dr. Muzakir yang bombastis justru pendapat jaksa penuntut umum yang bombastis karena keonaran diartikan melebar kemana-mana tanpa pakem yang jelas sekidang nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat ramah ketahui lah bahwa menuduh orang lain dengan perbuatan yang justru kita yang melakukannya adalah hal yang sama sekali tidak elok bahkan akan menjadi bahan tertawaan karenanya bercerminlah sebelum menilai orang lain nomor 30 bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekes serta keras kepala menyatakan bahwa rekaman klarifikasi Habib Hanif Al-Atas telah menimbulkan keonaran pada masyarakat dengan bukti adanya komentar pro dan kontra dalam channel youtube Pempas sebagai berikut jadi komentar-komentar itu dianggap oleh jaksa penuntut umum sebagai pro kontra Magyarus Hakim yang mulia semestinya jaksa penuntut umum paham dan mengerti bahwa persidangan ini adalah proses pembuktian bukan proses pengumpulan komentar medsos sehingga harusnya sebelum jaksa penuntut umum menjadikan komentar-komentar tersebut sebagai dalil maka jaksa penuntut umum harus membuktikan dulu di persidangan bahwa nama-nama komentator tersebut adalah asli dan identitas yang jelas serta buktikan dulu di persidangan bahwa akun-akun tersebut bukan milik satu orang karena saat ini banyak sekali satu orang punya puluhan dan ratusan bahkan ribuan akun dan juga para komentator tersebut harusnya dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya tentang komentar-komentar tersebut baru selanjutnya dijadikan dalil sebagai fakta persidangan sebagaimana telah saya uraikan pada nomor 29 tadi ternyata jaksa penuntut umum benar-benar menganggap pro kontra pendapat netizen di medsos yang terjadi setiap detik dan setiap saat sebagai bentuk keonaran sungguh sangat bombastis padahal saksi ahli hukum pidana dokter muzakir di depan persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya alaman 28 sudah menyatakan dengan demikian demonstrasi konferensi pers dan duitan-duitan atau tweet pro dan kontra di media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk keonaran di kalangan rakyat sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang cendigian ketahui lah sebagai seorang penegak hukum betapa pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan menguasai teori-teori hukum secara komprehensif agar tidak kaku dalam memahami teks sehingga tidak terrumus dalam jurang keduman selamat menikmati selamat menikmati